muslim perempuan insyaallah di kesempatan yang berbagai ini dalam kajian ilmu ini pada subuh kalau di Indonesia bagian barat khususnya di tempat saya yang ada di Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat ini kita akan coba telah berkenaan dengan kajian terkait dengan edutur bagaimana kemudian kita menunaikan salah satu di antara aktivitas untuk rihlah ataupun untuk trip ataupun jelajah ke berbagai negeri satu di antaranya adalah bagaimana kemudian kita mempelajari apa yang kita tembuh karena ketika kita menunaikan rihlah itu tidak hanya sekadar jalan-jalan tapi bagaimana kita mendapatkan amal soleh di dalamnya makanya kemudian perlu untuk bentuk pembekalan ataupun kajian berkenaan dengan apa yang nanti akan kita ketahui ketika kita menempuh perjalanan di tempat-tempat yang nanti akan kita tuju makanya tema kajian yang sedang kita akan jelang ini berkenaan dengan jelajahin negeri para nabi kita mulai saja kajian ini dengan sama-sama membaca bismillahirrahmanirrahim jelajahin negeri para nabi yang pertama kita coba telah berkenaan dengan editor yang nanti akan kita jalani bersama kita akan menjelajahi jejak para nabi dan juga menelusuri berkenaan dengan keberadaan tiga negeri yang kemudian tiga negeri ini pun banyak juga disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dalam panduan hidup kita dalam kalamullah pembahasan berkenaan dengan jelajah negeri para nabi ini setidak-tidaknya bisa kita telah yang pertama ini jelajah negeri para nabi karena memang di tempat yang kemudian dikenal sebagai wilayah Shem yang meliputi wilayah Palestina khususnya Baitul Maqtis khususnya Al-Qud ataupun keberadaan Masjid Al-Aqsa dengan kota suci Al-Qud Baitul Maqtis Yerusalem di dalamnya termasuk juga wilayah yang kemudian meliputi wilayah Jordania dan juga wilayah Mesir itu tempat dimana para nabi itu berjuang dan berda'wah menyampaikan risalah Allah SWT mengajarkan konsepsi tawhid kepada umat manusia jadi yang pertama ini editor kita adalah jelajah jelajahi negeri para nabi kemudian yang kedua itu juga jelajah kuasa megah yang ada di timur tengah karena memang wilayah Shem itu adalah wilayah tempat dimana para penguasa dunia itu berebut pengaruh bahkan berebut kuasa teritorial begitu kemudian yang ketiga ini adalah bagaimana kemudian kita mencoba untuk menafaktilasi jejak para syuhada jejak para syahid di jalan Allah jejak para syahid di jalan ilahi karena kita tahu bahwa wilayah timur tengah khususnya wilayah Shem banyak sekali terjadi perang yang mengatasnamakan li ilahi kalimatillah ataupun perang untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala semenjak masa Rasulullah salallahu alaihi wasalam hingga era para pemimpin muslim berikutnya bahkan perang salib pun terjadi di wilayah Shem terjadi di wilayah Palestina dalam upaya pasukan salib dari Eropa itu berupaya untuk merebut Baitul Maqtis merebut wilayah Yerusalem dari kuasa kaum muslim kemudian juga yang keempat ini adalah bagaimana kemudian kita menerawang masa depan yang penuh gemilang karena Rasulullah salallahu alaihi wasalam pernah mewasiatkan kepada kita semuanya bahwa wilayah akhir tempat dimana kiamat itu bermula itu adalah di tempat yang kemudian diketahui sebagai ini apa namanya itu Baitul Maqtis karena dikatakan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam sesungguhnya ketika tiupan sangka kala itu mulai dikumandangkan oleh Malaikat Israfil maka tempat dimana Malaikat Israfil itu meniupkan sangka kalanya itu adalah di tempat yang kemudian dikenal sebagai The Dome of Rock Dome of the Rock atau tempat yang kemudian diketahui sebagai salah satu masjid yang ada dikomplek Masjidil Akso yaitu kubah yang berwarna kuning keemasan itulah yang kemudian dikenal sebagai Dome of the Rock karena di bawah kubah itu ada batu tempat dimana diketahui Rasulullah salallahu alaihi wasalam itu pernah kemudian memulai pijakan awal sebelum kemudian mengangkasa ke Sidratul Muntaha dan tempat dimana Rasulullah salallahu alaihi wasalam berpijak itu pula tempat Malaikat Israfil itu kemudian meniupkan sangka kalah maka wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Syam khususnya Baytul Maqtis khususnya komplek Masjidil Akso yaitu di kota Jerusalem itu tempat teritorial atau tanah atau negeri akhirat negeri akhir yang ada di permukaan bumi ini makanya kemudian juga dengan edutur ini juga kita bisa menerawang masa depan penuh gemilang karena kita akan paham sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Imam Ibn Khasir di dalam kitab terjemahan dalam bahasa Indonesia itu adalah Khuruhara akhir zaman Kiamatul Kubro itu diawali ketika Israfil alaih salam itu meniupkan sangka kalahnya itu di Baytul Maqtis di Dome of the Rock atau di Kuba As-Sahra tapi perlu kita ingat sepertinya dinyatakan oleh Imam Ibn Khasir sungguh celaka umat manusia yang menyaksikan bagaimana dahsyatnya Kiamatul Kubro namun berbahagialah orang-orang beriman berbahagialah kaum mu'min karena kaum mu'min tidak ada seorang pun yang akan menyaksikan bagaimana dahsyatnya Kiamatul Kubro kenapa azab Allah berupa tibanya Kiamatul Kubro itu tidak akan pernah disaksikan oleh orang-orang beriman tidak akan pernah disaksikan oleh orang-orang yang di dalam jiwanya mengimani Allah dan Rasulullah Muhammad karena mereka itu akan dilindungi dan diamankan terlebih dahulu oleh Ijra'il sebelum tibanya Al-Qiyamah yang dimaksud nah ini salah satu upaya kita untuk menerawang masa depan penuh gemilang bahwa umat mu'min itu kemudian diselamatkan oleh Allah sebelum terjadinya Al-Qiyamah berikutnya kita coba telah berkenaan dengan bagaimana eksotisnya wilayah Syam yang nanti insya Allah akan kita kunjungi dan kita berbicara berkenaan dengan wilayah Syam itu kalau diperhatikan ini wilayah Syam itu adalah wilayah timur tengah bagian utara dari mulai Bukit Sinai dan juga Lembah Sinai atau Tur Sinai yang ada di kemudian juga seluruh wilayah Palestina seluruh wilayah Jordania sebagian bagian utara wilayah Jazirah atau Saudi Arabia kemudian juga bagian utara dari wilayah Mesopotamia Iraq kemudian juga wilayah Libanon dan Surya itu adalah wilayah Syam yang kemudian dikenal dalam sejarah Islam bahkan sejarah dunia pun membenarkan berkenaan dengan apa yang disebut sebagai wilayah Syam dan wilayah Syam itu lazim diketahui oleh para sohabat termasuk juga oleh orang-orang Arab terdahulu disebut sebagai Syam karena maknanya adalah matahari tempat yang paling tempat yang paling subur karena mataharinya adalah matahari yang sepanjang waktu itu cocok untuk berkebun cocok untuk bertani cocok untuk mengembalakan ternak makanya kemudian kalau merujuk kepada Quran Surat Al-Isra ayat yang pertama disitu Allah menyatakan wilayah Aqsa wilayah Masjidil Aqsa dan wilayah sekelilingnya yaitu wilayah Syam dan sekitarnya tadi diposisikan sebagai tempat yang diberkahi diberkahi maknanya adalah wilayah Syam itu tempat dimana para Nabi Allah dilahirkan dan berjuang mendakwakan risalah sekaligus juga dikatakan sebagai tempat yang diberkahi karena wilayah Masjidil Aqsa dan sekelilingnya yaitu wilayah Syam diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kualitas dari wilayahnya yang kemudian wilayah yang berbeda jika dibandingkan dengan wilayah sekelilingnya yaitu wilayah yang subur wilayah yang paling banyak ditempati oleh umat manusia bahkan diperbutkan oleh para penguasa dunia itulah wilayah Syam berbeda dengan keumuman wilayah Jazirah Arabia yang kemudian tandus kering bahkan kemudian sepanjang mata memandang itu hanya perbukitan batu ataupun kemudian gurun ataupun padang kerikil yang tandus begitu itu eksotisnya wilayah Syam dan juga kita mengetahui wilayah Syam itu diantaranya yang nanti akan kita jelajahi itu diantaranya adalah wilayah Mesir kemudian juga Aqso atau Baitul Maqlis kemudian juga Jordania itu disebut sebagai wilayah Syam negeri para Anbiya tempat lahir dan berjuangnya para Nabi Allah dan ini disebutkan pula sebagai teritorial atau bulan sabit subur yang kemudian ini disebut sebagai bulan sabit subur itu diantara tandusnya gurun pasir dan perbukitan batu ini wilayah sama kan kemudian dikatakan sebagai wilayah yang eksotis yang ada di wilayah timur tengah berikutnya eksotisnya wilayah Syam yang dimaksud itu sampai kemudian kita mengetahui juga dalam catatan sejarah peradaban umat manusia Syam itu juga merupakan sebuah wilayah yang menjadi rebutan berbagai peradaban besar dunia dari mulai era Mesopotamia Babylonia Akadia Hiti Urartu Greek Yunani Ahemian yang ada di wilayah Persia Romawi baik itu Romawi Barat ataupun Romawi Timur kemudian kuasa Persia Byzantium Sasania hingga kuasa hilafah Islamnya semenjak era Khulafah Rasyidin pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab kemudian juga era Khalifah Bani Umayyah Khalifah Bani Abbas dan kehalifan Islam yang terakhir yaitu Hilafat Turki Osmaniyah itu silih berganti mengopohkan kuasa dunianya di wilayah Syam bahkan ada-ada gium yang menyatakan siapa saja yang menguasai wilayah Syam maka sesungguhnya mereka akan menguasai dunia itu sampai seperti itu karena jantungnya timur tengah jantungnya dunia itu ada di timur tengah dan jantungnya timur tengah ada di wilayah Syam makanya kemudian para penguasa dunia di era klasik itu sampai memperbutkan wilayah Syam itu sedemikian rupa jadi kalau kita membuka catatan sejarah dunia termasuk juga membuka catatan sejarah Islam bagaimana kemudian para penguasa dunia itu silih berganti menguasai teritorial wilayah Syam karena kualitas keberkahan dari wilayahnya sendiri yang disebutkan langsung oleh Rasulullah dan surat al-Isra ayat yang pertama berikutnya juga kita akan coba telah berkenaan dengan bagaimana kemudian keberadaan wilayah Mesir salah satu diantara wilayah bagian dari wilayah Syam yang nanti akan kita jelajahi lebih lanjut bahwa di wilayah Mesir ada satu peradaban yang kemudian kita ketahui sebagai peradaban yang pernah dibangun oleh para Firaun oleh para para oleh para penguasa di era klasik wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Mesir hari ini yaitu keberadaan piramida dan patung singa sping yang ada di dataran tinggi Giza ini salah satu peninggalan peradaban orang-orang Mesir terdahulu ketika mereka ada di bawah kekuasaan para Firaun atau para Farah kemudian juga keberadaan dari Bukit Sinai tempat dimana Nabi Musa menerima wahyu atau menerima apa yang dikenal oleh masyarakat barat sebagai The Ten Commandement atau Sepuluh Perintah Tuhan ataupun yang kemudian dikenal saat ini sebagai Torah atau Taurat atau juga yang kemudian dikenal juga oleh orang-orang Nasrani itu sebagai Perjanjian Lama Old Testament begitu berikutnya juga kemudian kita akan mengetahui satu diantara yang nanti kemungkinan akan kita kunjungi juga keberadaan dari Istana Iskandaria atau Alexandria Palace yang merupakan istana megah dinasti dari Muhammad Ali Pasha salah satu diantara gubernur Usmaninya di abad ke-18 bahkan kemudian memiliki otoritas penuh lepas dari kuasa Usmani bahkan kemudian mendirikan dinastinya sendiri sampai kemudian kita mengetahui bahwa dinasti Muhammad Ali Pasha itu generasi terakhirnya itu adalah Raja Fuad dan juga Raja Faruk sebelum digulingkan oleh militer yang dipimpin oleh General Husseini begitu kemudian diteruskan oleh Jamal Abdul Nasir diteruskan oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai General Anwar Sadat digantikan terus oleh sosok yang kemudian diketahui sebagai Husni Mubarak berikutnya sekarang pun yang berkuasa di wilayah Mesir itu adalah sosok General Militer yaitu General Al-Sisi Istana Istana Alexandria ini merupakan Istana Megah dari dinasti Muhammad Ali Pasya di tepian Pelabuhan Iskandaria sedangkan Kota Pelabuhan Iskandaria ataupun namanya dulu dikenal sebagai Alexandria itu juga merupakan saksi peradaban Hellenistik dan juga peradaban Romawi Bizantium karena Kota Pelabuhan Iskandaria itu dibangun oleh Alexander the Great kemudian diteruskan oleh General Militernya yang kemudian dikenal sebagai General Claudius Ptolemus yang mendirikan peradaban Hellenistik dan kekuasaan dari General Claudius Ptolemus ataupun dinasti Ptolemi ini berakhir di era kepimpinan Maharani Cleopatra Cleopatra sendiri akhirnya kemudian dinikahi oleh sosok Kaisar Romawi yang ada di kota Roma yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Julius atau Julius Caesar dan setelah itu kemudian akhirnya terus berkembang sampai kemudian era terakhir Romawi Byzantium ketika penguasa terakhirnya itu adalah yang kemudian dikenal sebagai Raja Al-Maukukis yang berkhidmat kepada The Great Herakles yang ada di kota Konstantinople di Romawi Byzantium nah ini coba nanti akan kita jelajahi bagaimana eksotiknya wilayah Mesir beberapa tempat yang tadi disebutkan bisa jadi nanti kita akan kunjungi dan kita akan telurusi rekam jejak sejarahnya seperti apa berikutnya juga kita di wilayah Mesir dipastikan para petualang para penjelajah juga akan mengunjungi wilayah yang kemudian dikenal sebagai Al-Azhar dan juga Al-Kahirah begitu ya itu merupakan madrasah yang pernah dibangun oleh Daulah Fatimiyah kemudian dialifungsikan kembali menjadi kuasa dari madrasah atau universitas bagi kepentingan Ahlus Sunnah pada era kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayubi atau Sultan Saladin salah seorang dari pahlawan Perang Salib yang kemudian mengembalikan Jerusalem ke pangkuan Islam dan kaum Muslim nah ini kita insya Allah nanti akan juga kita menjelajahi keberadaan dari Universitas Al-Azhar atau dulu dikenal sebagai Madrasah Al-Azhar yang ada juga di kota Al-Kahirah Al-Kahirah itu salah satu diantara nama Allah diambil dari kata Al-Kahar yang maha perkasa sedangkan Al-Azhar itu diambil dari kata nama Fatimah Zahra yang merupakan putri kesayangan Rasulullah S.A.W. keberadaan dua tempat ini baik itu adalah Madrasah Al-Azhar ataupun kota Kairah ini merupakan saksi kemajuan peradaban Daulah Fatimiyah Daulah Ayubiyah hingga Daulah Mamlukiyah yang pernah berkuasa di wilayah kota Al-Kahirah atau kota Kairah hari ini kita mengenalnya selain itu kemudian di wilayah Mesir pun kita akan mengunjungi tempat yang kemudian seringkali diziarahi oleh muslimin Nusantara dan juga muslimin yang kemudian mentabani atau mengadopsi pendapat-pendapat kajian fikih dari Imam Muhammad bin Idrish Ash-Syafi'i atau Imam Ash-Syafi'i Insya Allah kita akan berziaroh ke makam Imam Ash-Syafi'i dan juga mengunjungi mudah-mudahan ini kita sempat juga mengunjungi tempat lahirnya Sharif Hidayatullah di mana? di kota Ismailiyah Ismailiyah itu adalah salah satu distrik kota kecil dekat dengan kota Kairo yang berbatasan langsung dengan tepian terusan Suez pertanyaan bagi kita siapa Sharif Hidayatullah maka kalau kita melacak berkenaan dengan keberadaan beliau sebagai salah satu di antara duta dakwah yang berdakwah dalam upaya mengislamkan pulau Jawa khususnya yang ada di kota pelabuhan Muarajati dan di lering gunung jati yang ada di Cirebon maka kita mengenanya sebagai sunan gunung jati Sharif Hidayatullah itu merupakan putra dari Sharif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim yang pernah menjabat sebagai salah seorang penguasa distrik kota Ismailiyah ketika era kepemimpinan dari Sultan Mamlukiyah yang menjadi penguasa di kota Cairo di Fustad begitu jadi ternyata salah seorang di antara duta dakwah yang menjadi Syedul Awliya Wali Songo di generasi yang ketiga yang kemudian diketahui sebagai Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati memiliki nasab yang nyambung kepada penguasa Ismailiyah jadi itu banyak pilihan yang kemudian bisa kita ini ya jelajah di negeri yang kemudian menjadi bagian dari wilayah Syam yaitu wilayah Mesir begitu selain itu kemudian juga kita akan mengunjungi ya Palestina khususnya dengan keberadaan Aqso keberadaan Baitul Maqtis keberadaan kota tua Yerusalem karena apa karena Aqso Baitul Maqtis itu merupakan tempat yang diberkahi bahkan diposisikan sebagai Qiblat pertama kaum muslim sekaligus juga merupakan jantung perjuangan orang-orang beriman jantungnya perjuangan kaum mu'min gitu kita juga mengetahui bahwa Aqso ini merupakan negerinya para nabi negerinya para syuhada tempat kembalinya kuasa mesiah yang dijanjikan jadi kalau juruterang juruselamat atau mesiah yang kemudian kita ketahui sebagai sosok yang disebut sebagai Imam Mahdi Al-Muntazahar atau Imam Mahdi juruselamat yang dijanjikan plus dengan kepemimpinan berikutnya yang kemudian kita ketahui bahwa Isa bin Maryam atau Nabi Isa akan turun di akhir zaman memimpin umat muslim untuk memerangi Al-Masih dan bahkan membinasakan orang-orang Yahudi yang kemudian kita ketahui hari ini sebagai Yahudi Zionis yang menjajah wilayah Palestina itu akan kemudian dibersihkan pada era kepemimpinan sosok mesiah di akhir zaman sosok para penolong di akhir zaman yaitu Imam Mahdi Al-Muntazahar dan juga Nabi Isa alaihi salam itu banyak hadis yang berkisah berkenaan dengan akhir zaman makanya kemudian di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa jelajah terkait dengan tiga negeri yang dimaksud Mesir kemudian Aqso Yerusalem Baytul Maqdis yang juga nanti kemudian di wilayah Jordania satu di antaranya adalah terawang masa depan penuh gemilang karena apa Rasulullah menjanjikan kepada kita sekalipun hari ini kaum muslim terpecah belah teraniaya di berbagai sendi kehidupan ada peluang ada harapan di masa yang akan datang terkait dengan janji-janji kemenangan Islam atau bisa roh islam wal muslimin seperti yang dinebuahkan Rasulullah di antaranya umat muslim di akhir zaman nanti akan dipimpin oleh pemimpin yang soleh pemimpin yang bertakwa pemimpin yang akan mengumandu muslimin untuk sampai kepada kemenangan meraih rida Allah yaitu apa al-mahdi al-mutazahar dan juga bahkan al-mahdi diikuti oleh Isa bin Maryam al-salam dan juga kita mengetahui bahwa Aqsa Baitul Maqdis dengan keberadaan Masjidil Aqsa di dalamnya ini merupakan tiada tempat yang dimuliakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selain Mekah dan Madinah terkecuali Masjidil Aqsa di Yerusalem Baitul Maqdis yang sungguh dirindukan Karena Rasulullah pernah menyatakan siapa saja yang kemudian diantara mu'minin diantara kaum mu'min dunia yang menunaikan sholat di Masjidil Aqsa menunaikan ibadah di Masjidil Aqsa maka Allah akan melipat gandakan amal sholahnya pahalanya itu kemudian dilipat gandakan sebanyak 500 kali jika dibandingkan dengan sholat ataupun beribadah di Masjid yang lain kecuali Makkah dan Madinah jadi kalau diantara kita misalkan Bang Alvin atau siapapun diantara kita menunaikan sholat di Masjidil Aqsa maka tentu akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala 500 kali lebih baik jika kita menunaikan sholat di masjid perumahan kita atau di masjid di kantor kita atau di masjid yang ada di Nusantara Indonesia maka kalau kita menunaikan sholat di masjid Laqsa maka Allah akan melipat gandakan 500 kali lipat kecuali di Mekah dan Madinah kalau di Madinah itu seribu kali lipat dari pada sholat-sholat di tempat lain sedangkan di kota Makkah itu seratus ribu kali lipat dahsyatnya amal sholaih yang ditunaikan oleh kita ketika mengharapkan ridha Allah Allah subhanahu jadi tiada tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu setelah Makkah dan Madinah kecuali Akso yang dirindukan kenapa dirindukan karena kita sudah memahami bahwasannya Masjidil Akso hari ini tertawan oleh penjajahan negara Zionis Yahudi Israel berikutnya juga kita mengetahui bahwa keberadaan Akso di Baitul Maqdis Yerusalem kemanapun mata tertuju dan kaki dilangkahkan sepanjang dan seluas itu pula kisah sejarah dinarasikan Masjidil Akso Baitul Maqdis kota tua Yerusalem Al-Quds adalah awal dari akhir dunia tercipta bagi manusia seperti yang kemudian di awal saya sebutkan bahwa di Yerusalem itulah di komplek Masjidil Akso itulah di kubah As-Sahro itulah Malaikat Israfil meniupkan sangka kalah di kubah As-Sahro atau di kubah batu ataupun di masjid yang kemudian itu kubahnya berwarna kuning keemasan begitu jadi berbicara berkenaan dengan kita menjelajahi wilayah Yerusalem menjelajahi wilayah Al-Quds Baytul Maqdis kemanapun kaki dilangkahkan mata tertuju itu banyak hal yang bisa dikisahkan karena apa setidak-tidaknya banyak para Nabi Allah yang lahir dan juga berdakwah berjuang di tempat itu bahkan kalau di dalam Al-Quran Al-Karim kalau kita merinci lebih lanjut setidak-tidaknya ada 12 Nabi Allah dari 25 Nabi Allah yang wajib kita ketahui setidak-tidaknya setengahnya itu berdakwah berjuang di Yerusalem berjuang di Al-Quds berjuang di Baytul Maqdis apalagi kemudian kalau kemudian merinci lebih lanjut Nabi-Nabi Allah yang lahir di antara mereka di antara kaumnya di kalangan Bani Israel yang itu bisa jadi di antara kita tidak mengenalnya seperti misalkan Nabi Yehasa kemudian Yusha Binun kemudian juga Nabi Daniel ataupun Nabi Hezgil atau Yehezgil itu adalah Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel yang kemudian bisa jadi di antara kita tidak mengetahuinya tidak mengenalinya selain daripada 25 Nabi yang kemudian diwajibkan kita untuk mengetahui lebih lanjut nah ini sejauh mata memandang yang mata yang kemudian dituju kemana pun banyak sekali narasi sejarah yang bisa dikisahkan terkait dengan keberadaan Aqso terkait dengan keberadaan Al-Qud terkait keberadaan Yerusalem di dalamnya berikutnya bagaimana dengan Jordania maka Jordania kita akan mengetahui bahwa wilayah Jordania itu merupakan negeri penyangga di antara wilayah Jazirah Arabia dan wilayah Syam Jazirah Arabia itu mulai dari Saudi wilayah utara sampai Saudi wilayah selatan sampai ke wilayah Hadromi atau Hadromaut meliputi wilayah Yaman dan Oman itu adalah Jazirah Arabia sedangkan wilayah Syam adalah wilayah yang kemudian disinari oleh matahari dengan sangat terik namun baik bagi kualitas kehidupan di antara para pemukim baik itu adalah manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan itu wilayah Syam wilayah yang kemudian dikenal sebagai Tursinai Jordania Palestina Libanon Suria dan juga wilayah Mesopotami Irak bagian utara itu wilayah Syam yang kemudian diperbutkan oleh banyak peradaban peradaban besar dunia bahkan juga wilayah Syam ini merupakan penghubung barat dan timur perantara di antara utara dan selatan karena semenjak era klasik wilayah Syam baik itu adalah Yerusalem kemudian juga wilayah Aman Jordania ataupun wilayah Damascus Suria atau bahkan wilayah Beirut yang ada di Libanon itu adalah wilayah-wilayah jantungnya dunia ketika masing-masing peradaban dunia dan juga umat manusia seluruh dunia itu ya itu terbiasa berniaga maka pusatnya itu ada di wilayah Syam tempat perniagaan lintas dunia lintas benua di antara peradaban-peradaban yang ada makanya kemudian wilayah Syam itu disebut sebagai penyangga Jaziroh dan Syam penghubung barat dan timur termasuk juga perantara utara dan selatan dan itu ditandai dengan keberadaan wilayah yang dikenal sebagai Jordania hari ini ya dimilai Jordania itu pula kemudian relasi antar manusia bermula bahkan konflik berujung adu senjata yang ditandai dengan benteng-benteng kokoh di atas perbukitan hingga istana-istana megah di antara lembah yang terbentang antara akobah atau wilayah ilia perbatasan antara Saudi dengan Palestina dan Jordania hingga kota Jeras kota Jeras itu tempat dimana dulu peradaban Romawi peradaban Byzantium peradaban Ahemian sampai Sasania Persia membangun istana-istana megahnya satu di antaranya yang kita lihat di tampilan slide ini itu adalah salah satu di antara puing-puing peninggalan Romawi yang ada di kota Jeras Jordania insyaallah ya mudah-mudahan kita berkesempatan untuk mengunjungi tempat ini berikutnya juga kita akan mengetahui di wilayah Jordania itu ada wilayah yang kemudian dikenal sebagai Wadirum dan juga Petra Wadirum ini merupakan tempat yang kemudian seringkali dipakai oleh para sinias dari Hollywood untuk memilum atau membuat film-film menarik satu di antara seperti kemudian ketika mereka bikin terkait dengan kehidupan yang ada di planet Mars dan mereka kita tahu bahwa planet Mars itu dikenal sebagai planet merah the red planet maka kemudian Wadirum itu adalah layaknya wilayah Mars sepanjang mata memandang itu adalah gurun perbukitan dan juga pasir yang melimpah ruah dan itu berwarna merah seperti kehidupan yang ada di Mars katanya selain Wadirum ada juga Petra yang merupakan kota terbendam di dinding-dinding batu yang pernah dibangun oleh orang-orang Al-Anbad dan orang-orang Barat menyebut Al-Anbad itu sebagai kaum Nabaten maka nuansa Petra itu akan menambah nuansa klasik bahkan mistik jika kemudian kita berkesempatan untuk mengunjungi tempat yang dikenal sebagai Petra yang dimaksud selain itu selain Petra yang kemudian bernuansa klasik dan mistik maka itu akan dilengkapi dengan keabadian the holy tree ataupun pohon suci yang kemudian diskenal sebagai pohon sahabi yang menjadi persaksian ciri Sang Nabi oleh pendeta Nasrani karena kita tahu bahwa ketika Rasulullah Muhammad belum ditetapkan sebagai Rasulullah ditetapkan sebagai utusan Allah maka kita mengerti ketika usia sekitar 12 tahunan hingga 17 tahunan itu beliau pernah diajak oleh pamannya untuk berniaga di wilayah Syam dan ketika itu tiba di wilayah Jordania dan pada waktu itu ada perkampungan orang-orang Nasrani disitu yaitu yang dipimpin oleh pendeta Bahira atau juga dikenal sebagai Buhairah namun Rasulullah itu kemudian tidak bergabung dengan pamannya dengan sepupu-sepupunya ataupun dengan kaumnya orang-orang Qurais yang ikut beristirahat di antara pemukiman orang-orang Nasrani yang dipimpin oleh pendeta Bahira sedangkan Rasulullah itu hanya berteduh di bawah kerindangan pohon dan itu disaksikan oleh pendeta Buhairah pendeta Bahira Bahwa siapapun yang duduk beristirahat di bawah rindangnya pohon tadi dialah sosok Nabi yang dijanjikan sebagaimana apa yang dipahami oleh pendeta Bahira di dalam kitab-kitab Allah terdahulu di dalam Torah ataupun di dalam Injil termasuk apa yang disebutkan di dalam Mazmur atau Zabur maka pendeta Bahira itu memberitahukan kepada Abi Talib bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Rasulullah untuk segera pulang ke kota Mekah karena jika seandainya Muhammad tetap dibawa ke wilayah Syam yang itu juga penuh dengan orang-orang Yahudi maka akan mengakibatkan kekhawatiran kalau seandainya Muhammad Belia pada waktu itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena tanda-tanda kenabian itu sudah ada pada diri Rasulullah bahkan ketika Muhammad masih berusia Belia tandanya diketahui oleh pendeta Bahira salah seorang pemuka orang Nasrani yang ada di wilayah Syam pada waktu itu maka beliau itu menyampaikan pesannya kepada Abi Talib bin Abdul Muttalib pulanglah kembali kalian ke kota Mekah karena jika seandainya orang Yahudi mengetahui keberadaan keponakanmu yang kemudian dijanjikan sebagai Nabi Allah maka orang-orang Yahudi tidak akan pernah meridoi aku khawatir jika seandainya orang Yahudi mengetahuinya maka keponakanmu Muhammad akan dieksekusi oleh orang-orang Yahudi pulanglah demi keselamatan keponakanmu nah ini pohon yang dimaksud sejak masa Rasulullah sampai hari ini luar biasa itu pohon abadi makanya kemudian dikenal sebagai pohon sahabi pohon sahabat pohon sahabatnya Rasulullah yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini kalau tampilan gambar ini saya cuma ngambil nyomot yang ada di internet sebetulnya tampilan dari pohon sahabi ini pohon yang sangat rindang dan juga silahkan aja browsing ya googling seperti apa penampakannya mudah-mudahan kita berkesempatan untuk mengunjunginya yaitu pohon sahabat Rasul pohon yang menjadi sahabat Rasul sejak dulu hingga hari ini kita masih bisa menyaksikannya Allah itu saja mungkin sebagai pengantar dari saya mudah-mudahan berkenan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah serasa dibawa jalan-jalan virtual tidak kebayang kalau nanti kita bisa langsung berkunjung ke kota-kotanya para nabi ke negeri-negerinya para nabi yang selama ini hanya bisa kita saksikan lewat kajian lewat penjelasan buku kita bisa langsung datang ke sana insya Allah kita sama-sama berdoa mudah kita bisa disampaikan ke negeri-negeri para nabi amin baik bangga kak ya bunda suara saya bagus gak ya masuk agak jelek insya Allah masih ada waktu 10 menit untuk sesi tanya-jawab boleh start ya tanya-jawab start ya ya silahkan bang silahkan abang kak yang ingin bertanya saya kasih kesempatan untuk langsung saja jaras hand gitu ya setakil omur tanya setakil silahkan setakil oh sudah bisa nih sudah bisa mau bertanya monggo set ya siap makasih saya Alvin ustad sahabatnya UAS Assalamualaikum Ustaz Salman Iskandar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nah tadi saya sangat apa sangat terharu dan sangat luar biasa dapat ilmu baru ya tentang kotanya para nabi begitu dan doakan Ustaz semoga saya bisa ikut safari dakwahnya kesana amin amin ya Allah dan semoga kita semua yang hadir disini bisa ikut bareng-bareng kesana sambil umroh amin amin itu ya nah Ustaz ini mungkin agak sedikit di luar konteks apa yang Tung sampaikan tapi ini adalah kepenasarannya saya ya Ustaz ya kenapa kota-kota yang ya kita bisa sebut kota berkah kotanya para nabi lahirnya nabi dan nabi banyak melakukan perjuangan disana hari ini menjadi kota yang penuh dengan fitnah penuh fitnah dalam artian perang ya Ustaz ya penuh dengan perang suriah sudah berapa tahun yaman bergejolak dan Libya serta itu kan padahal kita tahu ini kota yang diberkah ya Ustaz ya termasuk juga Palestina yang belum selesai-selesai apakah menunggu Ustaz Alvin untuk menaklukan Palestina mungkin begitu ya Masya Allah jadi maksud dari kota yang diberkah itu pada akhirnya menjadi oven ya ini dalam konteks saya yang awam bodoh begitu Ustaz menjadi kota yang penuh fitnah itu seperti apa korelasinya gitu karena akhirnya kalau kita komparasi ke Indonesia Indonesia Masya Allah rasanya damai begitu walaupun dekat di Pilpres sudah mulai ada intrik-intrik apalah begitu ya apa ya Ustaz ya ini dalam konteks kebodohan saya tidak paham Ustaz Alhamdulillah ada satu pertanyaan yang menurut saya ini luar biasa ini luar biasa gitu ya karena ini pertanyaan kritis dan mengingatkan kita semuanya begitu ya kenapa? karena berkenaan dengan wilayah yang diberkahi tadi yaitu wilayah Baitul Maktis dan sekelilingnya sebagaimana yang kemudian dikutip dalam Quran Surat Al-Isra'id yang pertama terkait dengan peristiwa Isra'al Mi'raj dari Masjidil Haram di Kota Maka Al-Mukarama menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem Palestina dan Yerusalem Palestina itu disebutkan sebagai wilayah yang diberkahi di sekelilingnya dan kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha benar dengan segala firmanya tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berjusta kalau kita lihat realitanya hari ini justru kemudian wilayah yang disebutkan sebagai wilayah yang diberkahi tadi justru menjadi wilayah paling panas di dunia kenapa berbagai hal terkait dengan biang kerusakan kemudian juga pertumpahan darah dan segala macamnya itu terjadi nah bagaimana apakah kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala itu justru keliru tentu kan tidak mungkin kita mengatakan demikian maka saya ingin mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh salah seorang pemimpin muslim yang itu begitu juga dicintai dan dihormati disayangi oleh muslimi nusantara pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mungkin diantara kita mengenal ya sosok yang kemudian kita katakan sebagai Sultan Abdul Hamid II salah seorang pemimpin muslim dari pemerintahan hilafah Turki Usmani beliau pernah menyatakan ketika beliau itu begitu gigihnya mempertahankan bumi Islam Palestina dari upaya lobby politik yang dilakukan oleh Bapak Zionisme Internasional yaitu Dr. Theodore Health yang melobby kepada Sultan Abdul Hamid II untuk apa? untuk memberikan sewa tanah atau menjual sebagian tanah wilayah Palestina kepada para imigran Yahudi namun sikap dari Sultan Abdul Hamid itu begitu gigih bahwasannya Palestina Baitul Maqdis Yerusalem di dalamnya itu bukan kepemilikan Usmania secara penuh tapi ini merupakan kepemilikan seluruh muslimin dunia karena kami sejak masa Umar bin Khattab telah menyirami bumi Syam dan Palestina di dalamnya dengan darah darah kami darah-darah para suhada maka itu milik kaum muslim dunia bahkan kita juga sangat mafum berkenaan dengan lokasi Baitul Maqdis itu merupakan tanah wakafnya kaum muslim jadi bukan semata milik muslimin Palestina tapi miliknya Ustadz Hakim miliknya Ustadz Alvin dan milik muslim kita di Nusantara dan muslimin dunia pada umumnya kenapa? tidak layak diperjual belikan tidak layak diserahkan secara cuma-cuma bahkan diperjual belikan apalagi kepada musuh Allah dan Rasulnya yaitu orang-orang Yahudi Zionis itu yang harus kita renungi pertama yang kedua jadi ini luar biasa pertanyaannya pertanyaan yang kritis untuk merenungkan menggugah kita sekaligus juga bahan renungan bagi kita semuanya pernyataan dari Sultan Abdul Hamid kedua beliau mengatakan tiga suci tiga kota suci yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya itu wajib untuk kita jaga sepenuhnya sepenuh kekuatan yang kita miliki baik itu adalah Yerusalem dengan keberadaan Aqsa di dalamnya kemudian juga Madinah Al-Munawarah dengan keberadaan Masjid Nabawi dan makam Rasulullah di bawah kubah berwarna hijau dan keberadaan kota Mekah Al-Mukaromah dengan adanya Masjidullah Haram dan juga Bayitullah Ka'bah wajib untuk dijaga pelihara dan kita muliakan karena keutamaan keistimewaan tiga kota suci yang dimaksud dan Sultan Abdul Hamid menyatakan bahwasannya Mekah itu akan dijaga sepenuhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan melibatkan para malaikatnya keberadaan kota Madinah itu akan dijaga oleh semua muslimin dunia karena keberadaan dari makam nabinya dan keberadaan Baitul Maqdis Yerusalem Palestina tentu membutuhkan adanya otoritas pemimpin muslim dunia dan itu ada di pangkuan dan kuasa aku Abdul Hamid yang mendapatkan amanah dan kepercayaan dari umat untuk memimpin dunia Islam dan ketika hari ini ya para asatis atau kita semuanya mengetahui adakah pemimpin di dunia Islam adakah pemimpin yang mempersatukan kita semuanya jadi ketika otoritas Abdul Hamid kedua itu dikudeta dan digulingkan bahkan pemerintahan Usmania itu kemudian dibubarkan pasca terjadinya perang dunia pertama yang diarseteki oleh Zionis Yahudi diarseteki oleh Frey Masonry diarseteki oleh orang-orang Inggris pasukan sekutu Perancis dan juga negara-negara sekutu yang sangat memusuk Islam dan kaum Muslim maka kita lihat pasca terjadinya perang dunia pertama Jerusalem Palestina itu dikuasai oleh Inggris Lord Allenby memasuki wilayah Palestina kemudian Perdana Menteri Balpour menyatakan deklarasi Balpour bahwa wilayah Palestina dan Jerusalem itu akan menjadi protektorat Inggris dan wilayah Jerusalem akan diinternasionalisasi wilayah Palestina akan dibagi-bagi kepentingan dua bangsa baik itu Yahudi ataupun Muslimin Arab padahal itu milik kita kaum Muslim bukan hanya semata milik Muslimin Arabia tapi Muslimin dunia itulah ketika kita tidak lagi memiliki pemimpin yang satu untuk seluruh dunia Islam nah itu bahan renungan untuk kita kalau Mekah tetap aman karena dijaga sepenuhnya oleh Allah SWT dengan keberadaan baikullah Ka'bah disitu kemudian Madinah itu akan dijaga oleh Muslimin dunia karena keberadaan Nabi Allah yang kemudian bersemayam di tempatnya ketika beliau dimakamkan yang ada di bawah kubah hijau pertanyaan bagi kita bagaimana dengan Palestina bagaimana terkait dengan keberadaan Al-Qud bagaimana terkait dengan keberadaan Baitul Maktis maka ini merupakan tanggung jawab Muslimin dunia dan kita butuh pemimpin karena di belakang Zionis Yahudi Israel negara-negara para pemenang perang dan otomatis dalam konteks ini pun kemudian kita harus punya otoritas yang sama untuk menandingi mereka itu pertanyaan biasanya bukan pertanyaan sembarangan ini pertanyaan luar biasa dan kritis maka kita butuh pemimpin gitu yang bukan hanya pemimpin bagi bangsa Muslim Nusantara Indonesia bukan tapi menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa Muslim dunia yang mempersatukan kita mengomando kita untuk membebaskan Yerusalem membebaskan Palestina bahkan ketika kita mengetahui ketika ada ya aksi-aksi bela Islam aksi-aksi bela umat Muslimin yang ada di Gaza Muslimin yang ada di Al-Qur itu sampai mendoakan secara khusus Ya Allah kuatkanlah saudara kami Muslim kami yang ada di bagian timur dunia yaitu Muslimin Indonesia kuatkanlah mereka pantaskanlah mereka agar mereka segera tiba di gerbang Yerusalem untuk membebaskan kami dari kezoliman penjajahan orang-orang Yahudi itu sampai seperti itu maka jawabannya itu adalah bagi kita hanya ada dua yang pertama itu adalah pantaskanlah diri kita agar layak ditolong oleh Allah yang kedua kita mempersiapkan umat dengan amaliyah dakwah untuk apa untuk mengingatkan kepada umat secara keseluruhan bahwa Aqsa Palestina negeri suci muslim yang ketiga tengah tertawan oleh penjajahan Zionis Yahudi itu yang harus kemudian kita ingatkan pantaskanlah diri kita agar layak ditolong dan yang kedua persiapkanlah umat ketika pertolongan itu tiba umat telah siap untuk sama-sama berjuang Allah Allah Masya Allah Tabarakallah pantaskan diri supaya kita layak ditolong Allah dan yang kedua adalah persiapkan umat luar biasa baik masih ada waktu ya saya kasih kesempatan satu lagi pertanyaan untuk para jamaah di zoom ini bagi yang ingin bertanya silahkan di fitur raise hand di klik saja langsung atau kalau enggak angkat tangan saya coba lihat di galeri ibu ibu maidal mirain silahkan ibu oh belum belum open mic sebentar saya tolong cohost dibuka mic ini kok saya enggak jadi ibu iya ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan saya ada ada apa di dari youtube itu kabar yang mana di kota Mekah dari pemimpin anak raja Salman itu udah mulai ke kiblat ke ke amerika dengan adanya konser-konser musik dan segala macam itu kita sangat mengkhawatirkan untuk jadi tanda hari kiamat bagaimana itu ustad menanggapi betul seperti itu jadi kita merasa khawatir terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh iya bu terima kasih berkenaan dengan kekhawatiran kita begitu ya itu adalah sesuatu yang tabiatnya itu naluriah bu ya jadi kalau ibu tidak khawatir kalaupun kemudian juga yang lain ya tidak merasa khawatir dan lain sebagainya itu kembali kepada apa yang kita pahami bu kalau kita merasa khawatir dengan apa yang ada hari ini kita merasa takut dengan apa yang kita saksikan hari ini maka itu kembali kepada apa yang kita pahami satu hal yang perlu kemudian ibu ketahui bahwa kiamat al-kubro tidak akan pernah kemudian disaksikan oleh hamba-hamba Allah yang beriman makanya kemudian imam ibn kasir itu pernah menyatakan di dalam buku huru hara akhir zaman beliau menyatakan seperti yang tadi saya kutip di awal bahwa celakalah umat manusia yang menyaksikan bagaimana dahsyatnya kiamat al-kubro tapi itu beliau kemudian tidak titik disitu tapi beliau melanjutkan lebih lanjut dan berbahagialah orang-orang beriman karena mereka tidak akan pernah menyaksikan bagaimana dahsyatnya kiamat al-kubro ketika jagad raya ini dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau kita menyaksikan bagaimana bencana alam kan ngeri ya itu baru bencana alam gunung meletus itu ngeri ketika ledakan bom itu ngeri juga kalau kita menyaksikannya itu nah bagaimana kalau seandainya jagad raya ini apa namanya itu hancur sehancur-hancurnya namun perlu kemudian kita cermati juga tadi apa yang kemudian ditafsirkan oleh Imam Ibn Kasir bahwasannya berbahagialah orang-orang beriman karena mereka tidak akan pernah menyaksikan bagaimana dahsyatnya kiamat al-kubro karena apa karena hadis Rasulullah s.a.w. memberitahukan kepada kita ketika ya ada saatnya dimana ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi meridhoi berkenaan dengan apa yang terjadi di permukaan bumi ini artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi menurunkan rahmatnya ketika apa ketika sudah tidak ada lagi umat manusia yang menyembah Allah tidak ada lagi orang atau manusia yang mengetahui apa mana Islam maka disitulah kemudian tiba kiamat al-kubro pertanyaannya ketika Islam hari ini masih ada yang kemudian mengimaninya masih ada yang mengamalkannya tentu rahmat Allah akan selalu ada keselamatan yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia di permukaan bumi ini akan selalu terselenggar namun ketika tidak ada umat manusia yang beriman maka tunggulah azab Allah itulah yang kemudian dikenal sebagai kiamat al-kubro atau hari penghabisan itu yang harus kemudian kita cermati lebih lanjut karena apa karena ternyata Rasulullah pernah berwasiat kepada kita menjelang terjadinya kiamat al-kubro itu yang kemudian hari ketetapan hari kepastian tadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil jiwa orang-orang beriman dengan memerintahkan hijrah al-salam dan juga para malaikat Allah diantaranya itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hawa sejuk yang menyelimuti permukaan bumi dan ketika hawa sejuk itu terhirup oleh individu mu'min yang masih ada keimanan di dalam jiwanya walaupun hanya sebesar bizizarah maka saat itulah kemudian dikatakan hijrah al-salam itu akan mencabut nyawanya setiap hamba yang memiliki jiwa itu akan merasakan kematian jadi menjelang terjadinya kiamat al-kubro itu mu'minin dunia itu sudah tidak lagi ada di permukaan bumi nah disitulah kemudian Islam menjadi sesuatu yang aneh seperti layaknya ketika kita membuka kamus berbahasa asing ada satu diksi ada satu kosa kata yang kita gak faham dan semua orang itu tidak faham maka di akhir zaman nanti ada umat manusia yang menemukan diksi Islam tapi gak tahu apa itu Islam itu saking awamnya umat manusia Islam itu tidak dikenal jangankan Islam kan mereka juga tidak tahu ada Tuhan atau tidak makanya kemudian Tuhan tidak disembah Allah subhanahu wa ta'ala tidak diibadahi itu sampai seperti itu maka tunggulah dimana azab Allah itu tiba jadi kita jangan merasa takut wah nanti kiamat dong wah nanti akan segera terjadi huru-hara dan lain sebagainya perkara berkenaan dengan apa yang kita saksikan hari ini ketika sosok pangeran atau putra mahkota yang ada di kerajaan Saudi itu kok seperti itu maka kalau kita merujuk kepada hadis-hadis berita akhir zaman itu salah satu di antara tanda bahwa pemimpin muslim di akhir zaman nanti akan kembali membebaskan zazirah sebagaimana dulu Rasulullah s.a.w. membebaskan zazirah itu dengan Islam mulai membebaskan Madinah kemudian membebaskan wilayah-wilayah perbatasan dengan Madinah sampai terjadi Fatul Makkah kemudian juga membebaskan jazirah Arabia dari mulai perseteruan dengan orang-orang Yahudi di Haibar kemudian membebaskan wilayah jazirah Arabia dari pengaruh orang-orang Romawi di wilayah perbatasan sampai wilayah Syam kemudian juga kita mengetahui akhirnya Islam bisa maju seluruhnya di wilayah jazirah Arabia dibebaskan oleh Rasulullah s.a.w. dengan Islam dan di akhir zaman nanti peristiwa yang sama akan terulang kembali kalau saat ini misalkan penguasa Putra Mahkota menunjukkan tanda-tanda yang justru kemudian menjauhi Islam nanti insyaallah ini merupakan korina bahwa jazirah Arabia pun nanti akan dibebaskan oleh siapa? pemimpin yang nanti akan memimpin umat Islam pemimpin yang nanti akan kemudian mendahirkan Islam sampai kepada kemenangannya begitu Bu intinya kita jangan khawatir kita harus positif thinking bahwa Allah menjaga kita bahkan ketika kita membaca Quran Surat Al-Ihlas kenapa kemudian dinamakan sebagai Al-Ihlas karena itu bentuk kepasrahan total dari sosok hamba kepada robnya perhatikan aja bacaannya katakanlah bahwa Allah itu tunggal Esa Allah tempat kita bergantung kita bergantung sepenuhnya kepada Allah karena tidak ada kekuatan yang luar biasa yang ada dalam hidup kita kecuali mega kekuatan bahsyat yang ada pada diri Allah tempat kita memohon tempat kita meminta tempat kita memohon perlindungan dan meminta segala rupa hajat kita mintalah kepada Allah memohonlah kepada Allah jadi gitu kita harus positif thinking yakin bahwa Allah menjaga kita dan melindungi kita Allah terima kasih Ustaz ya sama-sama Bu Masalah Barakallah banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan pagi hari ini bersama Ustaz Salman Iskandar mudah-mudahan menjadi khasanah ilmu yang baru buat kita untuk bisa mengenal sejarah peradaban Islam dan juga tentunya tadi terkait dengan jelajahi negeri para nabi nah terakhir bangkaya bunda karena sudah pukul 6.26 di jam saya terakhir untuk mengafirmasi kita supaya bisa membayangkan langsung bagaimana negeri-negeri para nabi saya izin untuk memutar video singkat ini sebelum kita tutup ya oke ingin melihat meninggalkan tempat-tempat yang pernah dikunjungi para nabi dan rosul ikuti riha spesial jelajah jejak rosul selama 10 hari pada tanggal 26 Desember hingga 4 Januari kita kunjungi 3 negeri yang penuh dengan jejak nabi dan rosul Mesir Al-Aqsa Palestina dan Jordan saatnya kita telusuri jejak-jejak para rosul dan para anbiya yang tertera di dalam Al-Quran dan insyaallah pelaksanaan salat jumat spesial di Masjid Al-Aqsa Fasilitas ingin tur bersama KIAEN juga insyaallah nanti akan ikut disitu silahkan langsung hubungi saja kontak yang tertera ingin terakhir Ustaz closing statement dari Antum sebelum kita tutup terima kasih Bang sebagai penutup dari saya bahwa ketika kita menjelajahi negeri-negeri kaum muslim niatkanlah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala niatkan bukan sekadar jalan-jalan bukan sekadar healing-hiling tapi niatkan ini demi untuk mencari ridha Allah satu diantaranya kita harus membekali apa yang harus kemudian kita jelajahi tadi karena apa hakikatnya kita hidup ini adalah sedang menjelajahi apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sebaik-baik bekal itu adalah ilmu sebaik-baik bekal itu adalah takwa sebaik-baik bekal itu adalah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala niatkanlah apa yang nanti akan kita jelajahi dalam tur ini bagian dari upaya kita untuk meraih ridha Allah itu yang pertama agar apa agar amal baik kita itu dicatat sebagai amal kebaikan bukan sekadar jalan-jalan bukan sekadar trip bukan sekadar rihla bukan hanya sekadar healing-healing gitu ya tapi mencari ridha Allah dan diantaranya juga ketika kita menjelajahi berbagai negeri negeri-negeri muslim termasuk juga negeri para anbiya dibekali juga dengan ilmu makanya butuh adanya guide tidak hanya sekadar menunjukkan tempat tapi kemudian kita berkisah terkait dengan narasi sejarah apa yang kita dapatkan kita ambil ibrohnya kita ambil hikmahnya kita ambil pelajarannya kenapa dalam Quran Surat Al-Hasir sudah sangat jelas perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian dan masa lalu dalam terminologi keilmuan itu adalah sejarah kita bisa mempelajari masa lalu di generasi terdahulu di generasi para nabi di generasi orang-orang soleh di antara di antara generasi para suhada di antara para pejuang islam para pahlawan islam banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik makanya kemudian ketika kita belajar on the support akan jauh lebih mantap akan jauh lebih berkenan kena di hati dan jiwa kita disinilah terjadi peristiwa bersejarah yang disebutkan dalam Al-Quran disinilah terjadi peristiwa sejarah yang disebutkan oleh nabi Allah yaitu Muhammad disinilah tempat dimana dulu ya halifah Umar bin Khotob yang melangsungkan amal dakwahnya siar islamnya dan lain sebagainya itu tentu jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan hanya sekadar kita ya menyaksikan saya apa namanya itu menarasikan sejarah di media zoom seperti ini namun kalau kita menyaksikan langsung on the spot tentu akan jauh lebih memiliki makna jauh akan memiliki nilai demikian bang Allahu'alemiswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya bang kakak yang berminat untuk bisa selamat menikmati